Assalamualaikum mam, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya mam Makasih lo mam udah klik videonya Semoga kalian enjoy Nah kegiatan aku diawali di malam hari Ini aku pulang dari rumah mama Jadi tadi sempet mampir ke pasar Untuk beli beras merah Satu liternya 13 ribu Setengah liternya aku bawa pulang Setengah liternya udah dimasak di rumah mama Jadi aku sama mama mau cobain beras merah mam Ternyata rasanya ya enak sih Cuman kurang begitu lebih enak Beras singkong ya mam Atau yang bisa disebut tiwul Tadi aku juga beli kerupuk Karena aku lagi males goreng Jadi beli aja yang udah jadi Lanjut ini aku mau tuang sih Kacang bali yang kemana dapat oleh-oleh Dan aku juga sempet mampir ke agen Untuk beli jajanan anak aku Ini aku beli permen mil kita ya mam Ini spek kayak gini Harganya 4.500 Terus aku juga beli Saya relak beras merah Yang harus ada gitu ya mam Stoknya Jadi kalau anak aku lagi GTM Atau lagi gak mau makan nasi Yaudah aku siasatinnya makan itu Nah karena papanya lagi lapar Dan gak mau makan masakan rumahan Jadi yaudah dia minta dibuatin Apa ya mam namanya Omlet atau pizza mie disebutnya Pokoknya mie yang dimasak lagi Dia mam kita Ini pertama aku rebus dulu indomie nya Aku pakai 2 bungkus Jadi telurnya juga pakai 2 butir telur Kemudian bumbu dari indomie gorengnya Aku tuang semua Beserta bawang gorengnya ya mam Ini aku aduk-aduk dulu Setelah rata kayak gini Lanjut Aku mau panasin pan Pakai apinya yang kecil aja ya mam Langsung aku tuang deh api kecil Diratakan ya mam Jangan lupa Nah sembari nunggu ini Aku nyambi untuk beresin Beberapa cucian piring yang udah bersih Tapi belum aku rapihin juga Dan sembari nunggu juga Aku sekalian mau cuci-cuci piring Jadi itu pekerjaan di dapur Nanti selesainya bisa lebih cepat Kalau kita multitasking kayak gini ya mam Karena ibu rumah tangga tuh Biasanya ya memang kayak gitu ya mam Kalau lagi ngerjain satu hal Pasti dibarengin ngerjain satu hal yang lainnya Karena selain menghemat waktu Menghemat tenaga juga ya mam Karena kan kita kalau masak Dan bebe-bebe res itu Biasanya berdiri ya mam Nah gak terasa Ini juga udah mateng di omletnya mam Ini Pak Asu makan kayak gini aja Udah kenyang banget ya mam Tanpa ditambah nasi Cuma pake saus aja Itu udah kenyang banget Nah karena udah beres Dan Pak Asu juga lagi makan Aku lanjut buat beresin dapur Ini aku sikat-sikat dulu Singnya seperti biasa Baru deh aku cuci botol susunya Oh iya anak aku sekarang lagi dilatih ya mam Untuk berhenti minum susu Pake endot kayak gini ya mam Dan setelah kegiatan malam hari Lanjut ini untuk di kegiatan siang harinya Jadi para tetangga nih Abis main ke rumah Jadinya udah deh berantakan Gak masalah ya mam Yang penting anak-anaknya pada happy Jadi yaudah kita beresin aja Nah ini anak aku juga lagi tidur siang Jadi aku beresnya bisa dengan tenang dan santai ya mam Karena biasanya nih Kalo udah berantakan kayak gini Aku tuh gak langsung beresin juga sih mam Yang penting akunya harus tetep waras Akunya harus tetep sehat Jadi yaudah kadang tinggal tidur dulu sebentar Nah tiba-tiba anak aku bangun Jadi yaudah aku udahin dulu recordnya Ini lanjut lagi di kegiatan malam harinya ya mam Ini aku nyetrika baju Jadi aku memang nyetrika baju yang sekiranya lecek aja Kayak seragam paksu Baju perginya pasu Baju pergi aku Dasar aku yang sekiranya lecek aja sih mam Aku nyetrika Nah aku kalo nyetrika tuh enaknya malam Kenapa? Karena biar ACnya nyala Dan dingin gitu mam Karena kalo nyetrika tuh gerah banget ya mam Nah itu kegiatan malamnya Dan lanjut Ini kegiatan esok paginya lagi Jadi bener-bener aku cut-cut ya Maaf banget ya mam Ini gabungan dari beberapa hari Aku bikin kondok Tadi yang pertama tepung terigunya aku siapin 80 gram Dan ini untuk gula pasirnya aku pake 15 gram Jadi ini aku pake sepertiga dari resep aslinya ya mam Dan pake telurnya sepertiga juga ya mam Harusnya satu butir telur Tapi karena aku memang bikinnya mau sedikit aja Jadi aku bikin sepertiga dari resep aslinya ya mam Setelah telur tepuk dan gula masuk Langsung kita masukin si susu Susunya disini aku juga pake perbandingan yang sama ya mam Tepung terigunya 80 gram Jadi susu cairnya juga 80 ml Dan ditambahkan dengan baking powder Baking powdernya bener-bener sejumput mam Sedikit banget Yang penting ada Habis itu udah deh kita aduk-aduk Sampai teksturnya mengental Nah untuk teksturnya mengentalnya kayak gini ya mam Ini kental tapi gak terlalu kental banget juga Ini udah aku siapin Udah aku tusuk-tusuk Disini aku pake tusukan sate ya mam Oh iya Jangan lupa sebelumnya Kita udah panasin minyak ya mam Disini aku balurinnya Pake wadah kayak gini aja ya mam Harusnya pake gelas yang tinggi kecil gitu Biar lebih gampang Cuman karena gak mau kebanyakan cucian kotor Jadi aku pake wadah yang pertama aku pake ya mam Dan ini patah-patah mam kejutnya Karena aku lupa Harusnya udah dikeluarin dulu dari kulkas Jadi suhu ruang ya mam Tapi yaudahlah gak apa-apa ya mam Dan kalau kalian punya keju Keju mozzarella Bisa banget dipake Karena aku gak punya Jadi aku pake keju cheddar biasa aja ya mam Tapi gak masalah Tetap sama-sama enak kok Dan untuk bagian yang patah-patahnya Kejunya jadi copot dari Situ sukan sate-nya Aku tetep balurin pake tepung Adonan basahnya Kemudian aku taburin Eh aku balurin lagi Ke tepung panir Dan jadinya ya sama aja mam Enak-enak juga Oh iya maaf banget nih Kalau bentuknya agak abstrak Karena buru-buru Bikinnya pagi Biasa mam Kalau lagi take video Pasti berantakan bentuknya Tapi giliran gak take video Bentuknya tuh bagus gitu loh mam Cuma yang penting rasanya sih Untuk adonannya enak ya Dan alhamdulillah Ini udah jadi mam Aku cuma bikin 4 Bener-bener 4 aja Ini tuh kenyang mam Makan 1 gitu ya Tapi kalau mau bener-bener kenyang Ya bisa makan 2 Dan ini ya jadinya gak keliatan banget Abstrak kok Ya lumayan lah ya mam Aku bikin ini Karena korban dari nonton rakor startup ya mam Jadi kepo deh Rasa kornok seperti apa Dan alhamdulillah enak Dan ini untuk keju yang patah-patah itu Aku jadiin kayak gini Jadinya banyak yang patah ya mam Jadi yaudah keju goreng jadinya ya mam Dan anak aku malah lebih suka keju ini Ketimbang yang kornok satu utuh Kayak gitu ya mam Jadi gak ada yang kebuang Dan tadi adonannya juga pas banget Gak kurang gak lebih gitu ya mam Tapi kalau kalian mau lebih enak sih Dilebihin aja adonannya Jadi nanti pas ngebalurnya tuh enak Nah lanjut Ini untuk kegiatan di malam harinya mam Karena pak Su tiba-tiba pulang bawa oleh-oleh Yaudah jadi aku pengen aja nge-record gitu ya mam Ini salah satu snack yang enak juga nih Bon Bologni Ini ada rasa coklat, blueberry Dan yang satunya lagi ini Oreo ya mam Oke mam segitu dulu videonya Semoga apa yang aku share ini bermanfaat Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata Makasih udah nonton videonya sampai akhir Sekian dari aku Assalamualaikum Bye Bye